Halo besties semuanya, jumpa lagi nih di channel Mupiaka Drama. Hari ini Mupiaka Drama akan sharing tentang sinopsis, review, dan juga beberapa sweet moment dari drama Korea yang berjudul Forecasting Love and Weather. Tapi sebelum Mupiaka Drama lanjut, jangan lupa ya dukung terus channel Mupiaka Drama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya bagi kamu yang baru bergabung ke channel saya, serta like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu. Drama Forecasting Love and Weather menceritakan tentang pekerjaan dan kehidupan percintaan dari orang-orang yang bekerja di Badan Meteorologi Nasional Korea Selatan. Drama dengan genre romance ini akan tayang sebanyak 16 episode dan dibintangi oleh Park Min-yong sebagai Jin Ha-kyung dan juga Song Kang sebagai Lee Si-woo. Jin Ha-kyung yang diperankan oleh Park Min-yong adalah kepala di Divisi Perakiraan Badan Meteorologi Korea yang dingin, profesional dalam bekerja dan patuh pada aturan. Jin Ha-kyung telah berpacaran selama 10 tahun dengan kekasihnya Han Ki-jun yang merupakan jurubicara Badan Meteorologi Nasional Korea dan akan segera melangsungkan pernikahan. Namun anehnya, selama berpacaran selama 10 tahun, mereka berdua tidak pernah bertengkar sama sekali. Suatu hari, Jin Ha-kyung memergoki kekasihnya tersebut selingkuh dengan seorang reporter wanita bernama Chai Yeo Jin. Ia marah dan kecewa serta memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dan berpisah dengan kekasihnya tersebut. Dan karena hal ini, Jin Ha-kyung bertekad tidak akan terlibat hubungan asmara di tempat kerja lagi. Suatu hari, Badan Meteorologi Nasional Korea menerima seorang prakirawan baru dari Badan Meteorologi Daerah yang bernama Lee Si-woo dan diperankan oleh Song Kang. Lee Si-woo memiliki karakter yang berbeda dengan Jin Ha-kyung. Ia merupakan pria naib, polos, dan selalu jujur tentang perasaannya. Lee Si-woo diterima di BMKG Nasional karena ia selalu serius dan sangat tertarik dengan segala hal yang berhubungan dengan cuaca. Selain itu, perkiraannya dan instingnya dalam meramalkan cuaca selalu benar. Dan ternyata Lee Si-woo ini adalah mantan pacar dari reporter wanita Chai Yeo Jin yang telah merebut kekasih Jin Ha-kyung. Walaupun awalnya Lee Si-woo dan Jin Ha-kyung saling berselisih, namun mereka menjadi dekat saat mengetahui bahwa mereka memiliki nasib yang sama yaitu sama-sama diselingkuhi dan ditinggal menikah oleh kekasih mereka masing-masing yaitu Chai Yeo Jin dan Han Ki-jun. Mereka bahkan menghabiskan malam panas bersama. Awalnya Jin Ha-kyung menolak untuk berpacaran dengan Lee Si-woo karena ia tidak ingin lagi merasakan susahnya berpacaran di tempat kerja. Namun karena ia juga sangat menyukai Lee Si-woo, ia akhirnya mau untuk menjalin hubungan dan berpacaran dengan Lee Si-woo dengan syarat mereka akan putus jika sampai hubungan mereka diketahui oleh orang lain di tempat kerja mereka. Nah bagaimana kira-kira hubungan panas antara Jin Ha-kyung dan Lee Si-woo selanjutnya? Biar gak penasaran, Besti langsung aja nih tonton drama Korea Forecasting Love and Weather. Menurut mupiaka drama sendiri sih Besti, drama Forecasting Love and Weather ini menarik dan beda. Karena drama ini berlatar belakang kan dunia BMKG yang belum pernah saya lihat sih. Ditambah lagi nih Besti, cerita-cerita tentang pemeran pendukung yang lain dalam dunia BMKG itu juga menarik untuk diikuti. Buat kamu jadi penasaran untuk lihat cerita di tiap episodenya. Plus nih Besti, adegan romantis antara Song Kang dan Pak Ming Yong yang spesialis romantis nih. Pasti buat kamu semua tersongkang-songkang deh. Oke deh Besti, mupiaka drama semuanya. Cukup sekian ya hari ini sharing dari saya tentang sinopsis, review, dan sweet moment dari drama Forecasting Love and Weather. Yang pastinya tetap dukung channel saya ya, Besti, mupiaka drama semuanya. Dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Bagi kamu yang baru bergabung ke channel saya, serta like, comment, dan share. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See you, bye-bye semuanya. Sampai jumpa di video saya. Sampai jumpa di video saya.